Selamat sore Kang Januar Selamat sore Kang Dudi Iya baik, nah Kang Januar ini seperti apa Kronologis kejadiannya Sebuah peristiwa yang Anda alami Jadi tadi tuh saya terposisi dari Pascal menuju arah pajajaran Pas balokan Mobil saya bersama anak saya Lagi tidur Duduk ke depan Nah pas kebetulan ada rombongan Pemotor sekitar 30 lebih lah itu bawa bendera Ukurannya macam-macam ya Ada yang paling tinggi juga tadi tuh Ya karena saya tuh pengen Karena di pinggir tuh saya sebelah kanan Dan yaudah saya coba rekam Karena emang pengen report Karena mereka itu ngeblokade Si trafik light lagi merah Mereka arah ke Guar Pajajaran Mereka Mereka nyetop mobil yang dari arah Dari arah atas itu Dari Pascal atas yang mau ke Pajajaran ke kanan Nah pas kebetulan pas saya rekam Mereka Paling depan tuh ada yang Orang sudah menggigit tekan Gini kan Nah ternyata yang sebelah kanan itu Kena mobil saya Pas kebetulan sama saya rekam tuh Cuman disitu saya gak berani turun Atau gak berani marah Karena Mereka banyak banget gitu kan Karena saya bawa anak juga Atau kalau misalkan di masa lain Malah saya jadi korban Nantinya gitu Ya baik Oh jadi ini Segerombolan Pemotor begitu ya Konvoy begitu ya Konvoy sambil membawa Bawa bendera Kemudian Mereka memblokade jalan Saat trafik light Berwarna merah Begitu ya Ini memblokade jalan Sehingga Jadi mengganggu Kelancaran dalam berlalu lintas Begitu ya Betul Cuman mereka Selain bawa bendera Ya mereka juga berkendaranya tuh Ya gak beraturan Jig-jig kayak gitu Hmm Baik Jadi jig-jig ya Jig-jig dan cenderung Ugal-ugalan begitu ya Betul Dan ya Kebetulan Membeli pemper mobil saya pun Kena tadi tuh Gitu Bemper depan apa belakang ini kan Depan Oh pemper depan ya Depan sebelah kiri Karena mereka tuh Kayak motong jalur saya gitu Padahal saya di sebelah kan Ini tuh pelan-pelan Ini kan di jalan Istana Plaza Yang menuju ke Pajajaran ya Kang Iya betul Mereka dari arah Pajajaran Yang dari Usen Lampu Merah IP Menuju ke Gora Pajajaran Tadi tuh Seharusnya Kalau saya tidak Salah itu ada pos polisi Seharusnya ya Di perempatan itu ya Iya betul Cuman Di situ gak ada Polisi yang bertugas Yang di depan IP itu ya Di seberang IP Di rumah sakit ya Iya Istana Plaza itu Oke Baik Baik Lalu pada saat kejadian itu Setelah Mobil Anda Terkena Oleh Salah seorang Pengendara motor yang Ugal-ugan itu Apakah mereka Menghampiri Anda Atau bagaimana Kang Lalu Enggak Mereka malah makin Menjadi-jadi Malah makin Digerung-gerung motornya Tadi itu Tadi sekitar pukul berapa Itu kan kejadian Itu tuh sekitar Pukul setengah tiga Kalau misalkan Saya keluar dari stasiun Jumlah tadi Oh setengah tiga ya Iya Setengah tigaan Oke Berarti 14.30 ya Kejadiannya ya 14.30 Lalu Anda bisa Lolos dari kepungan itu Seperti apa Kang Apakah mereka pergi sendiri Saya berhenti dulu tadi Karena ya mulai Agak gembar juga sih Kan sebenarnya Karena kan saya bawa anak Sebenarnya kalau misalkan Saya tadi gak bawa anak juga Saya kayaknya bakal Kepinggir dulu aja Bahwa maksudnya Ya biar mereka Menjawab gitu Cuma karena saya bawa anak Lanjut tidur juga Tadi di mobil Ya udah saya langsung Berhenti dulu Biar mereka lanjut duluan Terus saya pergi aja Gitu sih Kak Baik Jadi Anda lebih baik Mengalah begitu ya Meminggirkan kendaraan ya Daripada Meneruskan Untuk tetap melaju Begitu ya Iya Karena saya berpikir Kalau misalkan Saya malah mempermasalahkan Malah nambah masalah lagi Nantinya gitu Takutnya malah Saya yang jadi korban Sama anak saya gitu Nah tadi konvoy kendaraan Motor ini Kan banyak ya Kira-kira ada berapa motor Kalau yang Anda lihat Ada 30an lebih lah 30an lebih ya Iya Tidak Menuju ke arah Gor Pajajaran ya Iya Gor Pajajaran Ya ini juga Mereka tadi sempat berhenti dulu Di depan gedung Apa yang depan Gor Pajajaran Gedung Widyaguna Kalau gak salah ya Widyaguna Mereka sempat berhenti dulu Disitu Kayaknya nunggu yang lain Langsung mereka pergi lagi Masuknya ke dalam Gor Pajajaran Mereka Tujuannya Tidak Oh tidak Bukan Kayaknya lanjut terus Kesana kayaknya Karena saya gak Ikutin lagi disitu Oke Baik Jadi bukan tujuan akhir ya Di Gor Pajajaran Hanya berhenti sebentar saja Mereka ya Iya Oke Baik Ya terima kasih Laporan Anda Kang Janua tentunya juga Mungkin akan Kita akan terus Sampaikan Kepada Pihak yang berwenang ya Untuk ditindaklanjuti Konvoy bermotor ini Kalau dilihat Ugal-ugalan ya Kemudian juga Sangat membahayakan Kondisi lalu lintas Dan tentunya Tidak patut Untuk dilakukan ya Kang Janua Terima kasih Terlukan informasinya Kita akan Tindaklanjuti Kepada pihak yang berwenang Artinya disini Tadi Anda Lebih baik mengalah Begitu ya Kemudian menepikan kendaraan Daripada terjadi sesuatu Dengan puter Anda juga Dalam mobil ya Iya betul Oke baik Pukul 14 lebih 30 Tadi kejadian Kemudian Oh iya Itu pada saat kejadian Suasana lalu lintas Ramai Lengang atau Seperti apa Kalau dilihat sih Lengang sih Tidak terlalu ramai juga Tadi Baik Suasana cukup lengang Waktu itu ya Baik Baik terima kasih Kang Janua Kami turut Prihatin Kang Januar Semoga kejadian ini Tidak terulang kembali ya Dan tadi Konvoi yang Ugal-ugalan ini Semoga cepat Untuk ditindak Oleh petugas kepolisian Baik Terima kasih Kang Januar Pendengar Demikian baru saja Dua pendengar Pendengar PR Yang membawa-bawa Bendera Ya Kemudian juga Dengan gaya Ugal-ugalan Zigzag Dan Mengganggu Lalu lintas Ya tadi saya Sampaikan Semoga nanti ini Kita akan Tindak lanjuti Kepada pihak kepolisian Dan untuk Segera Ditindak lanjuti Oleh pihak yang Berwenang Karena sangat Membahayakan Pengendara lainnya Juga Mengganggu Lalu lintas Ya Pendengar PR Demikian informasi Yang kami dapatkan Dari pendengar Kang Januar Dari pendengar